Masa kelam UB Absenso dari kecil ditinggal ibu di Asunede hingga nekat jadi TKI ke negeri jiran. Kabar tertangkapnya selebgram Palembang Aprianzi Sundana alias UB Absenso 25 tahun membuat shock warga kota Palembang. UB harus berurusan dengan unit Pitsus Polrestabes kota Palembang, lantaran telah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat informasi elektronik, sehingga memiliki muatan perjudian serta menyuruh pelakukan. Senin 9 Mei 2022 Anggota unit pidana khusus Polrestabes Palembang langsung mengamankan UB pada Kamis 5 Mei 2022 sekitar pukul 10 di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring, Palembang. Tanpa banyak bicara dengan kepala tertunduk malu, UB langsung digiring ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan ulahnya. Informasi yang dihimpun seripoku.com, awal mulanya pelaku didm melalui medsos Instagram atas nama Siska Meliana untuk memposting link judi online di Instastory Instagram pelaku. Kemudian pelaku setuju dan akun Instagram Siska Meliana mentransfer uang sejumlah 4 juta rupiah kepada pelaku, meminta nomor handphone pelaku untuk dimasukkan ke grup SIP777. Setelah 2 minggu berjalan lalu ditransfer kembali oleh akun Instagram Siska Meliana sebesar 400 ribu rupiah. Lantas, siapa sosok UB Absenso ini? Pemilik nama lengkap Aprianzi atau Kerap Disapa UB dan Absenso adalah seorang selebram kota Palembang. UB diketahui telah memiliki puluhan ribu follower atau pengikutnya di Instagram pribadi miliknya, at UB Absenso. Jauh sebelum terkenal seperti saat ini, UB ternyata sempat menjalani kehidupan yang susah. UB ternyata pernah bekerja sebagai seorang tenaga kerja Indonesia. Absenso merupakan mata tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Setelah tamat SMA, dia tak lanjut ke jenjang kuliah. Dia langsung bekerja tepatnya di sebuah perusahaan kasino yang berada di negara Malaysia. Diketahui kehidupan UB dulu ternyata tidaklah mudah. Ia ditinggal sang ibu meninggal dunia sejak kecil dan dibesarkan oleh sang nenek. Karenanya pada 2017, ia memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Dan pada 2018, UB memutuskan untuk kembali ke Palembang. Kepulangan dirinya lantaran banyak yang meminta pulang. Ia pun menceritakan awal mulanya, followernya hanya 2 ribu dan saat ini jadi 394 ribu. Menurutnya, tips untuk biar dapat follower semakin banyak itu harus kreatif dan beda dari yang lain. Terima kasih telah menonton berita-berita terupdate lainnya ya.